tinggal di India itu memang gini, kalau Indonesia kan kita kan punya hashtag nasional namanya Wonderful Indonesia kan, gitu kalau di India ini ada hashtag namanya Incredible India, gitu, jadi emang semua yang di India itu memang dari yang paling bagus sampai yang paling ceknya itu emang semuanya bikin kita itu memang incredible, gitu maksudnya, jadi you can expect anything happens in India honest to be told, gitu ya jadi, kayak seampamanya pertama kali gue sampai di India itu, memang bandara bukan tinggal di New Delhi ya, spesifiknya di New Delhi, jadi bukan di Mumbai jadi, di New Delhi itu adalah ibu kota pemerintahan jadi memang di sini dia lebih adem, lebih kalem, karena tidak ada bingar-bingar ke Bollywoodan di sini, gitu jadi lebih ke arah politik, lebih ke arah ke apa ya, namanya isu-isu tentang masalah pemerintahan, dan itu tidak politik, gitu ya dan masalah kemasyarakatan terus, kalau sebenarnya kita juga perlu tahu bahwa yang namanya ibu kota teknologi itu di Bangalore jadi yang Silicon Valley-nya di sana, gitu ya nah, kalau Mumbai itu di Bollywood which is Delhi sama Bollywood sama Mumbai itu jauhnya minta ampun di bawah, gitu di barat, gitu sementara kita di utara, gitu jadi walaupun banyak artis-artis Bollywood yang aslinya di Delhi bahkan Amitabh Bachan itu almamatannya di tempat gue di Delhi University tapi terus kemudian mereka kemudian banyak terus kemudian lari ke selatan jadi apa ya yang awal gue pikir wah, ini tuh pasti gini-gini tak dundang, dundang, dundang nggak, 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 nggak gitu jadi yaudah, gitu terang aja tapi memang iya lagu-lagu India lagu-lagu yang khas yang seperti itu maksudnya yang dengan tabla dan lain sebagainya itu memang di mana-mana dan itu sangat populer dan sangat digemari dan bahkan paling digemari jadi ibarat kalau kita orang Indonesia kita sampai Indonesia tuh bukan denger lagunya Pamukas bukan denger lagunya siapa namanya Selao Seven tapi kita denger lagunya tuh bener-bener yang lagunya siapa namanya siapa sih Artis Dandrut yang gue tau Cici Paramida Evita Mala gitu-gitu loh jadi bener-bener yang kita tuh bener-bener yang menyukai lagu lokal yang berbahasa India dan yang Bollywood gitu istilahnya yang bener-bener ada tablanya yang ada Dandrutnya gitu maksudnya jadi memang kehidupan itu ada dan mereka sangat berbahasa dan mereka sangat suka sekali dengan lagu-lagu seperti itu jadi lagu-lagu asing yang kayak yang kita denger ya kan kita kan Western banget nih kayak lagunya Westlife jadi lagu-lagu asing yang bahasa Inggris itu gue jarang denger sama rakyat-rakyat yang ada di situ gitu maksudnya yang ada di sekitar situ gitu dan pertama kali datang ke Indonesia tempatnya tuh bagus banget apa airportnya tuh bagus banget jadi bener-bener sangat rapih bersih gitu-gitu oh oke Alhamdulillah ya jadi hari ini bagus banget beberapa kilometer kemudian langsung tuh udah ada oh ada sampah di situ ada orang ee di situ dan sebagainya yes ada orang ee yes di jalan di jalan pipis di tembok terus kemudian gitu-gitu deh ada tukang jajanan pasar maksudnya yang pakai panci pan besar tuh terus dia bikin ban gitu-gitu kan apa jalebi apa jalebi seorang makan sirih tuh sirihnya tuh kayak apa sih bulet-bulet gitu terus kemudian dia keren-keren-keren terus kemudian cuih gitu yang udah warna merah kental gitu gitu it's everywhere it's everywhere literally everywhere dan lu sebagai orang pertama yang liat gitu yang geli gitu loh gimana sih kan jorok ya jadi it's there gitu nah terus kemudian gue mau masukin daerah diplomatik karena gue apa namanya waktu itu pertama kali sampai disini memang alhamdulillah alhamdulillah gue ada kenalan orang KBI terus kemudian jadi gue bisa tinggal disitu waktu itu 2013 ya terus kemudian gue masuk area diplomatik itu udah bagus lagi itu daerahnya udah udah gak ada kotoran lagi gak ada sampah macem-macem gak ada bersih lagi jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang memang dia jorok dan ada memang daerah beberapa tertentu yang memang bagus banget maintenance-nya gitu bahkan taman-taman di India tuh banyak banget dan memang taman yang segede-gede gaban dan cenderung simetris itu dengan maksudnya dengan pohonnya simetris apanya simetris gitu kan ya di sungai Trimatis pohon-pohonnya itu rata di sana tiga sana tiga sana tiga sana tiga gitu itu tuh memang sudah culture-nya di India sini gitu itu sementara kan kalau di kita kan taman kan bukan budaya gitu karena kalau mereka tuh setiap palace setiap istana itu pasti ada taman yang surga digaban gitu makanya setiap daerah pasti ada mereka punya tempat sendiri dan kemudian menjadi tempat hiking tempat jalan-jalan tempat lari-lari tempat jogging gitu katanya seperti itulah jadi kita disini banyak banget yang bisa buat jalan-jalan gitu-gitulah itu yang menariknya di kesan pertama ya di Indonesia tidak terlalu banyak garden-garden yang seperti itu dan kalau untuk culture shock-nya dan kedua nih ya sekarang ya kalau untuk culture shock-nya sih lebih ke arah makanan karena makanan kita jelas sangat berbeda vegetarian food banyak disini cuma maksudnya ya gimana ya kalau memang situ gini jadi ada antara dua pilihan antara lu suka suka banget atau lu gak suka sama sekali iya kayak orang asing nih lu suka sambel itu ada orang bule yang bener suka sambel banget ada yang gak suka sama sekali iya kan kayak duren deh duren yang paling cocok kayak duren bener-bener cocok sekali jadi kayak lu either you like it a lot or you don't like it at all somehow something like ada pasti in between but the choice is not much iya iya jadi lu yang apa lu yang dukanya nih lu gak suka gitu mungkin karena gue ditempa disini agak lama ya gue tinggal disini agak lama jadi lama-lama gue kemudian menjadi gini sebenarnya awakening pointnya adalah ketika gue balik tahun 2016 itu jadi ketika gue keluar disini jujur gue gak suka dengan makanannya gue gak suka dengan apa sih yang namanya jangan bening ya yang bener-bener cuma garam sama bawang putih doang itu bener-bener sebuah luxury karena itu bener-bener yang kayak that's what we want as Indonesian gitu yang nasi sop tuh gak ada disini say yang islah sop yang semua ya yang ya semua kari kental beneran yang kental yang gak ada yang sayur bening gitu tuh ya Allah kalau gak ketemu Chinese itu susah loh iya iya mungkin bau badan itu masalah ini itu masalah ini mohon maaf jadi memang karena gini yang namanya salad itu bau merah ses yuk bayangin salad itu bau merah dan memang bau merah itu manis jadi aku juga gak menyalahkan juga kalau mereka kalau bau bawang ya mereka disini gitu tapi memang mereka tuh suka banget sama bawang dan memang bawang itu ada di salad mereka di setiap makanan mereka apalagi kalau memang kita makan makanan curry kalau sama bawang merah itu memang enak banget dan memang crunchy banget gitu maksudnya seger gitu maksudnya ada sesuatu yang mengurangi keenekan gitu dan dia disini menjadi sebuah trend dimana setiap makanan mughal makanan yang ada istilah islamnya yang daging-daging yang kambing-kambing yang maten-maten itu biasanya ada si bawang merahnya ini untuk bisa apa ya sebagai saladnya sebagai bedanya kalau kita kan timun ya sus makan lele sama timun gitu kan masak ambel apa lah kalau mereka tuh sama si bawang merah ini biasanya sebagai saladnya begitu kalau untuk masalah cuaca cuaca di India itu ada empat terutama yang di New Delhi ya New Delhi ya ini versi jujur-jujuran ya versi jujur-jujuran kalau di selatan sih mostly tropis nggak begitu banyak macam-macam cuma kalau yang di utara nih Delhi Punjab Utara Khan gitu-gitu ya North Eastern Park jadi kayak bangsa apa tuh bangsa si Sikim Manipur gitu-gitu ya yang pokoknya di atas Jamukasmi kalau Jamukasmi empat musim tapi kalau yang di area Nanggung nih kan dan sebagainya itu ada empat musim menurut aku menurut aku pribadi ya sebagai orang Indonesia jadi ini bukan bukan secara ilmiah gitu ya istilahnya ya di New Delhi kalau secara ilmiah National Geography ya ada empat musim cuma kalau secara gua secara gua pribadi itu ada satu musim panas yang kedua musim panas banget terus musim dingin terus musim dingin banget jadi empat rindu jadi ketika jadi nggak ada yang spring nggak ada yang sama nggak ada yang apa sih fall gitu tuh iya sih ada gitu bener cuma maksudnya buat gue sih lebih ke arah gimana sih apa ya aku cuma mau bilang bahwa the dress the drasticity ada nggak sih bahasa kederastisan cuaca disini tuh bener-bener yang wuh very significant gitu loh dan itu hanya dibedakan dengan hujan dengan munsun dengan munsun jadi memang ada musim munsun memang ada aku nggak sebutin munsun karena memang munsun tuh cuma hujan tuh bentar nggak kayak kita yang berhari-hari gitu tuh nggak jadi bener-bener yang kayak siang hujan atau mas malam tuh hujan terus pagi udah degrinya tuh udah naik tiga dua gitu langsung entah naik entah turun kalau dia ke arah Desember ya dia akan udah dia akan semakin dingin tapi kalau dari Januari ke arah tengah tahun ke arah Mei Juni gitu ya dia akan semakin panas gitu jadi pokoknya kalau lu hujan ya berarti oke itu berarti akan ada perubahan cuaca gitu tergantung ke arah mananya jadi kalau sekarang nih kalau ada hujan waduh berarti semakin mau memanas nih gitu ketika waktu datang ke India tuh bener-bener shock banget gitu kayak Australia nyaman gitu ya Amerika nyaman gitu dengan segala public transportation kebersihannya gitu makanannya ruangnya yang bersih dan sebagainya gitu kan di India itu rollercoaster beneran sumpah jadi semua banyak culture shock yang bukan orang-orang yang kemudian jahat gitu enggak tapi justru kekumuhan in a way gitu ya kekumuhan yang karena gue kan bukan yang di tempat yang eksklusif gitu kan gue di tempat yang orang umum disitu jadi ada tukang becak ada orang jualan toko di pinggir jalan yang bener-bener orang tuh apa namanya spitting spitting sirih tau kan nyaman-nyaman merah tuh spitting kalau di kita kan nenek-nenek biasanya yang yang makan sirih ini mas-mas bo gitu dan jangan salah orang reka gitu juga ada yang pake Audi jadi buka pintunya Audi-nya itu kuncik uuuuuh Audi-nya bagus banget jaguar apa gitu jadi yang wow gitu pokoknya mobilnya bagus apalagi New Delhi ya buka pintu tuh dia cuih gitu warnanya merah apa kita gak boleh iya jadi kalau masalah trauma di India pertama New Delhi ya terutama itu tuh bener-bener yang wooo those kind of experience are shock for us jadi 3 bulan pertama tuh gue bener-bener yang kayak oh my god gue lagi dimana sih gitu maksudnya yang kok segini amat yakni negara gitu itu jujur sebenarnya terjadi sama aku 3 bulan pertama terus kemudian gue juga masih belum bisa me apa ya menyesuaikan dengan makanan mereka jadi gimana sih ya oh India kan banyak banget tuh bumbunya kan sama dengan Indonesia oh tidak semudah itu Fernando karena memang apa ya rasanya tuh memang beda gitu bumbunya banyak banget dan bener-bener yang kalau daging tuh lu gak kerasa daging ayamnya lagi lu bener-bener kerasanya tuh si karenya ini gitu loh paham gak sih kalau kita kan kalau goreng ikan apa kan tipis-tipis ya kanan-kanan ya cuma oh goreng cuma kasih bawang putih sama garam gitu kan udah kelar tuh enak-enak juga lah ya ini tuh bener-bener yang bener-bener diemblek semuanya kiumin kiumin apa turmen semuanya gitu nah itu udah rasanya rasa itu rasa si bumbu-bumbu macam-macam itu tiga bulan gue enak beneran sumpah tapi terus kemudian setelah itu gue mulai berdamai kayak well what can you do right gitu karena you live in another country so that you have to deal with it gitu and then kemudian mulai terbuka Alhamdulillah gue dapet sahabat orang India Alhamdulillah ya selamat menikmati